Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Serenugraha. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi informasi bagaimana cara memantau CCTV yang ada di jalan tol dan bagaimana cara membedakannya dengan ATLE atau Electronic Law Enforcement. Itu fungsinya untuk membatasi kecepatan yang ada di jalan tol. Jadi untuk saat ini fungsinya memang CCTV ini hanya untuk mematau saja, belum dilengkapi dengan speedcam, dan letaknya itu berada di tiang tengah di jalan tol ini. Dan untuk ATLE-nya nanti akan saya jelaskan di akhir nanti. Dan CCTV itu bisa kita akses melalui aplikasi yang bernama Travoy. Ini ada fiturnya, yaitu bisa mengetahui trafficnya secara real-time, kita bisa tahu titik-titik mana yang macet. Dan ada juga fasilitas tol. Kita bisa mengetahui tarif jalan tol ini. Untuk saat ini sih rata-rata sekitar Rp. 1.000 per kilometernya. Mungkin ada di tiap titik berapa gitu berbeda tarifnya. Mungkin ada yang bisa lebih tinggi atau lebih renang, kita tidak tahu. Jadi kita bisa mengetahui letak res area-nya. Ini penting sekali karena setiap 4 jam kita melakukan perjalanan, kita harus istirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan fitur yang paling penting yaitu kita bisa melihat CCTV, kita bisa memantau kondisi lalu lintas di area tol, di titik-titiknya tadi, apakah macet atau tidak, atau ada kejadian yang tidak diinginkan atau tidak. Jadi letaknya berada di tengah jalan seperti ini. Nanti kameranya itu akan merekam ke dua sisi jalan ini, berbeda dengan itul. Dan ada juga nanti aplikasi selain Travoy ini, ada Flow, yaitu pengembangan dari itul. Yang sudah diterapkan saat ini, Flow ini membayar tanpa berhenti. Jadi mobilnya tetap jalan tapi pelan, nanti akan terpotong langsung saldonya. Berbeda dengan yang alat di dashboard itu. Flow ini sementara yang sudah saya searching, itu alatnya seperti stiker RFID itu, namun ditempelkan di headlamp ya. Habis itu dibaca menggunakan seperti receiver gitu. Jadi nanti ditembakkan seperti itu, sinyalnya akan terpotong saldonya. Atau kedepannya mungkin bisa menggunakan aplikasi, bisa berbasis GPS. Apabila mobil itu melewati gardu tol, akan terekam dari mana saja perjalanannya, dan akan terpotong langsung saldonya. Mungkin bisa seperti itu kedepannya. Dan mungkin bisa terhubung dengan kartu debit, jadi kita tidak perlu isi ulang manual, bisa langsung terpotong dari saldo kita. Dan seperti ini tampilannya Travoy, seperti aplikasi pada umumnya, bisa kita download di Google Play dan App Store. Jadi ini real-time ya. Yang sudah saya coba sih banyak sekali, lumayan banyak sih titik-titik CCTV-nya, dan lumayan bagus resolusinya, ya cukup lah untuk keamanan jalan tol. Dan ini untuk aplikasi yang berada di Play Store, untuk Android ya, seperti ini tampilannya. Dan sudah banyak sekali yang menggunakan, dan merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Ini untuk yang berada di App Store-nya, juga tersedia. Tampilannya juga cukup menarik ya. Semoga pengembangan ke depannya bisa lebih bagus. Nah, seperti ini ketika kita akan melihat pantauan CCTV-nya, ada di lajur A dan lajur B. Jalur A, apa? Lajur A, jalur B. Seperti itulah. Jadi kedua sisi bisa terlihat ya. Dan kita bisa mengetahui informasi seputar rest area. Ini tentu saja kita bisa mengetahui apakah rest area itu ada SPBU-nya atau tidak. Itu sangat penting sekali ya. Jadi kita bisa memetakkan di rest area mana kita akan berhenti. Dan seperti ini tampilannya. Jadi kedua sisi. Berbeda dengan Adley ya. Kalau Adley itu rata-rata seperti ini kameranya. Dilengkapi dengan flash untuk memperjelas gambarannya yang direkam tadi. Dan kameranya ini resolusinya lebih tinggi ya. Lebih bagus. Dan lebih mahal harganya. Jadi berada di di tengah jalan seperti ini. Berbeda dengan yang CCTV yang biasa. itu berada di tengah jalan seperti ini. Di antara lajur A dan lajur B. Kalau yang Adley berada di tengah seperti ini. Jadi bisa lebih tajam memfoto part nomornya. Dan bisa membaca kecepatan dari mobilnya. Seperti ini. Ini yang sudah dilengkapi dengan speedcam. Dan nanti akan dikirimkan ke rumah surat dendanya. Apakah itu benar-benar kita salah atau tidak. Nantinya akan dikonfirmasi. dan kita bisa konfirmasi melalui website seperti ini. Dan kita akan melakukan pembayaran untuk ini ya. Untuk dendanya. Ya seperti ini sih. Jadi kalau Anda berada di jalan tol. Itu pasti nanti ada yang ketip-ketip seperti ini. Ada lampu lampu flash yang berketip cepat. Itu berarti ada Italy-nya. Kalau yang ada di tengah jalan di tengah-tengah pas itu itu hanya CCTV biasa untuk keamanan saja. Jadi itu bedanya. Apabila ada yang sudah mengalami atau pernah terkena denda seperti itu mungkin bisa diceritakan di kolom komentar ya. Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.